Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan mencoba di integral lipat gaya untuk mengubah urutan integral. Oke, di video kali ini hanya akan ada dua contoh. Contoh pertama yang ini, saya ambil dari buku James Stewart. Saya lupa nomor itu. Kedua contoh saya ambil dari sana. Oke, ini kita akan coba ubah urutannya ke lima kemungkinan lainnya. Kalau di 4.3 ada 6 kemungkinan. Oke, nah sebelum kita melakukan itu perlu diingat dulu ya. Bahwa variable Y, kalau misalnya ini Y-nya paling luar, variable Y di dalam sini itu bersifat konstan. Ya, jadi kalian bisa pandang ini sebagai integral lipat 2 aja, biasa di dalam. Dengan Y-nya itu suatu konstan. Lalu, integral bagian sini, karena ini menggunakan terhadap Z, ini tidak akan bergantung dengan lagi. Jadi, dia hanya akan bergantung dengan variable-variable luarnya. Jadi, kita bisa tulis ini sebagai FXG, walaupun di sini tidak bergantung dengan X-nya sekali. Dengan kata lain, FXG-nya konstan. Nah, dengan pandangan ini, kita tahu integral lipat 3 itu kita bisa kaji dengan integral lipat 2 saja. Ini integral lipat 2. Ini integral lipat 2 juga. Nah, pertama, DZ, DX, DY, kita coba ubah urutan yang ini. DZ, DX, kita tukar dari DX, DZ. Jadi, kita cukup melihat bagian dalamnya aja. Yaitu Y1, 0, Y. Bagian dalam ini aja. Dengan kita menetapkan dulu suatu Y di interval 0, 1. Nah, Z ini intervalnya konstan, Y1 ya. Y-nya kan konstan, T juga. X itu juga konstan. Jadi, kita simply tukar aja langsung. Langsung tukar aja nih. 0, Y, 1, Y. Itu sederhana itu. Sehingga kita memperoleh. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan coba, gini ya. DZ, DX, DY sekarang jadi DX, DY, DY. Di contoh pertama tadi, kita sudah mengubah urutan DZ, DX, DY menjadi DX, DY. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengubah DZ, DY jadi DY, DY, DY. Jadi, saya tinggal ganti dulu segal Y1, DX ini jadi suatu fungsi yang tidak bergantung dengan X, bergantung sama Y dan Z. Walaupun ini konstan terhadap Z ya. Nah, kita tinggal melakukan perubahan urutan integral di sini. Oke. Nah, kita lihat dulu initial intervalnya. Mirip sekali dengan video saya sebelumnya. Kalian boleh menggunakan tabel seperti video sebelumnya, tapi di video kali ini kita tidak akan menggunakan tabel ya. Karena kalau mau tulis tabel terus kan lumayan juga ya di pekerjaan kalian harus tabel gitu. Tapi idenya akan sama persis dengan ini. Kita akan mengubah DZ, DY berubah menjadi DY, DY. Soalnya saya tulis ulang menjadi bentuk terakhir ini. Kita tinggal, kita akan mengubah DZ, DY ke DY, DY. Jadi, kita akan membuat interval Z itu seluas mungkin. Nah, sebesar mungkin. Dan kita akan membuat interval Y lebih kecil dari sekarang. Dalam tanda putih. Kalau ingat di video sebelumnya, kita akan mengkaji D yang luar dulu ya. Kita akan mengkaji DZ dulu. Kita akan buat ini ke luar dulu. Caranya seperti apa? Kita akan mencari nilai minimum yang kiri Z dan maksimum yang kanan Z ini. Nah, jadi saya cukup tulis saja untuk Z. Saya akan memaksimumkan Y. Di mana saya maksimumkannya? Di interval awal dari Y. Tentu maksimum dari Y di interval ini adalah nilai U. Nah, yang sebelah kirinya harusnya kita mengambil minimum. Tapi karena ini konstan, kita biarkan saja. Sehingga interval baru untuk Z sekarang lebih diperoleh 0 sampai. Kalau di tabel kemarin, ini konklusinya. Selanjutnya untuk Y. Nah, untuk Y, sebenarnya nggak usah repot-repot. Yang ini itu sudah pasti harus dipikcang. Kita cukup melihat lagi yang bagi. Apa yang bisa diperoleh dari Y. Nah, dari sini yang bisa diperoleh dari Y adalah sebelah kirinya Y adalah Z. Nah, sekarang kita sudah punya dua hal. Sama ini. Supaya keduanya berlaku, berarti saya harus melakukan irisan. Ya kan? Di himpunan kalau dan itu berarti irisan. Saya melakukan irisan ini sama ini. Makanya, kalau sebelah kiri, saya harus mengerjakan nilai maksimum. Kalau ada batas sebelah kanan, saya harus mengerjakan nilai minimum. Saya akan melakukan irisan ini. Nah, jadi tulahnya seperti ini sementara. Nah, karena di atas ini kita sudah punya Z menu 0, saya kira yang bagian ini bisa diperoleh langsung. Oke. Nah, mungkin penonton bisa lihat ya. Saya beri warna untuk menandakan bagian mana, bagian mana, bagian mana ya. Nah, serupa. Di video ini saya akan menggunakan warna merah, interval yang harus saya perluas, dan warna biru untuk interval yang akan bersempit dalam tanda. Nah, sekarang interval yang baru adalah ini. Sama ini. Saya tinggal tulis ulang saja. New interval. Intervalnya saja. Nah, kita cuma tukar urutan yang depan ini saja. Yang dari 0,1,0,Y jadi 0,1,Z. Nah, selanjutnya yang ketiga. Saya kembali lagi. Dari DZ, DX, DY, tadi di nomor 1 kita lakukan pertukaran DZ dan DY. Kemudian kita lanjutkan pertukarannya di nomor 2. Nah, sekarang daripada DZ, DX dulu, saya akan lakukan pertukaran DX dan DY dulu saja. Jadi, oke. Nah, tinjauannya berarti sama seperti nomor 2. Saya akan biarkan ini sebagai fungsi. Sehingga saya cukup menjauh dengan kalipat 2. Oke, initial intervalnya. Yang X. Itu adalah Y sampai 1 dan Y nya 0. Karena X ini akan dibawa ke luar, berarti X ini akan saya perluas. Jadi, ini yang saya beri warnanya. Oke. Dan ini yang akan saya... Oke, untuk melakukan perluasan, saya harus mengambil nilai minimum dari sebelah kirinya. Terhadap di initial intervalnya Y. Oke. Maximumnya tentu ini 0. Oke, maksimum yang ini, ini constant. Jadi, kita harus patok. Oke. Nah, untuk Y. Ya. Saya cukup lihat yang ini saja. Karena ini, yang ini itu yang warna biru ini sudah pasti dipakai. Saya cukup lihat yang ini saja. Yang Y nya ada apa sih di sini? Oh, Y nya lebih besar dari X. Oke. Nah, kita akan melakukan irisan. Yang ini sama ini. Ini diiris saja. Oke. Karena yang ini ada sebelah kanannya. Jadi, yang X dan 1 ini kita ambil minimum. Kalau ada yang kesulitan di sini, mungkin kalian bisa coba sambil menggambarkan garis bilangan. Nah, setelah mendapatkan ini, kita juga tahu bahwa faktanya X itu lebih kecil dari 1. Sehingga, sehingga minimum ini. Nah, kita sudah dapat new interval-nya ini sama ini. Kita tulis di dalam. Sehingga kita peroleh integral-nya. Yang bagian dalamnya tidak berubah. Yang 0, 1, Y, 1 berubah jadi 0, 1, 0, X, Y, dan lainnya. Oke. Itu sudah ya. Sudah ada urutan. Kita ada dua urutan lagi. Oke. Urutan satu lagi. Tadi setelah DX, DY ditukar jadi DZ, DY, DX. Kita tukar pula. DZ, DY yang jadi DY, DZ. Oke. Sebelumnya kita sudah melakukan tukaran DZ, DY. Jadi kita akan mengambil double integral yang dalam. Dengan cara menetapkan nilai X. Oke. Kita tetapkan nilai X di 0, 1, dan kita investasi yang dalam. Tulis ulang lagi. Initial interval-nya. Nah, jangan takut dengan lambang X ini. Ini konstanta. Ini konstanta, ingat. Oke. Nah, saya tulis ulang lagi ya. Yang soalnya juga saya ganti ke bentuk yang terbaru, BZ, DY, DX, supaya memudahkan saja. Oke. Nah, tujuan saya adalah membawa DZ ini keluar. Nanti saya akan membuat interval Z itu lebih luas. Nah, jadi saya buat Z ini warna merah. Dan ini saya akan persetujuan. Oke. Kerjakan untuk yang diperluas dulu. Ya, kerjakan untuk Z dulu. Saya akan memaksimumkan Y ini. Tapi inisial interval-nya sekarang bukan 0, 1. Kayak tadi ya. Inisial interval-nya di 0 sampai X. Nah. Lihat, X-nya itu tidak negatif. Jadi, maksimumnya dari Y di sini itu adalah Y. Jadi, Z-nya sekarang ganti. Seperti ini. Nah. Untuk Y-nya, kita akan pakai yang warna biru. Yang dari sini kita punya Z lebih kecil. Tinggal irisannya. Karena Z-nya positif, maksimum ini sudah telah. Sebenarnya tidak negatif ya. Ini bukan. Oke. Nah. Teruval barunya ini sama ini. Jadi, kita punya seperti ini. Oke. Nah, kita tinggal melakukan perubahan saja. Oke. Yang batas luarnya tidak berubah apapun. Yang berubah bagi yang dalam ini. 0X0Y jadi 0X. Oke. Nah, urutan terakhir ya. Sudah DY, DZ, DX. Kita akan lakukan tukaran DZ, DX-nya pula. Supaya dapat mencet terakhir. DY, DX, DX. Tentu kita akan memanfaatkan yang memperempat tadi. Kita sudah punya ini. Nah. Nah, kita akan lakukan perubahan yang luar. Sehingga yang dalam ini ada suatu fungsi. kita akan lakukan perubahan yang luar. Jadi, kita akan lakukan perubahan yang luar. Nah, jadi kita kerjain ini aja. Sama seperti tadi, kita tuliskan aja. Seturvelle-nya. Yang mana yang harus diperluas. Yang mana yang harus diperluas. Yang mana yang harus diperluas. Kita memaksimumkan yang ini. Seperti satu. Dan sama halnya untuk X. Seperti sebelumnya. Sehingga kita peroleh interval yang baru. Nah, konklusinya seperti ini ya. Jadi, cara kerja kita tadi. Saya buat ini kesana dulu. Lalu ini kesini. Lalu ini kesini. Lalu saya nggak berubahin dari ini lagi. Jadi, perubahannya seperti ini. Sebenarnya tidak harus demikian. Tapi, saya pikir kalau saya kembali dari. Masalah awal. Yang biasanya sudah diberikan bagus. Itu lebih menggunakan. Daripada. Saya jalan terus. Gimana nanti. Suatu saat ada. Saya harus bekerja dengan bentuk jelek. Itu kurang enak. Jadi, lebih baik saya mundur. Maksud saya gini. Jadi, kita bisa juga loh. Kerjanya gini. Ya. Ini ditukar. Lalu kesana. Ya. Ini tukarannya kan. DZ. DY. Jadi DY. Saya tukar DX. DY nya. Jadi DY. DX. Untuk mendapat bentuknya. Oke. Dapat ini. Kemudian. Inilah yang ditukar. Jadi, DZ. DX. Kita kerjanya. Selanjutnya. Terakhir dapat yang disini. Dan ini bisa mundur lagi. Oke. Ini. Nah. Ini kalau misalnya. Soalnya seperti ini. Yang bentuknya bagus sih. Enak ya. Bisa bolak-balik kayak gini. Cuma. Tidak semua integral 4.3 demikian kan. Nah. Contohnya. Kayak ini. Ya. Saya. Tepetin sedikit ya. DY. DZ. DX. Itu. Saya mau ganti ke. DZ. DY. Nah. Yang DX nya. Saya ambil fix. Satu-satu. Inisial interval nya. Untuk Y. Untuk Z. Saya dituliskan lagi. Dan saya tahu. DY yang harus keluar. Jadi ini yang saya beri warna mereka. Saya. Perluas dulu. Karena mencari nilai maksimumnya. Di inisial. Interval untuk Z. Ya. Untuk kedua. Sehingga. Interval nya jadi. Oke. Nah. Yang Z nya. Saya harus ngambil dari sini. Tapi. Ini. Belum sendirian nih Z nya. Saya harus ganti dulu. Ya. Tulisannya. Sehingga Z itu. Sendirian. Nah. Saya dapat. Ruas kanannya. Z seperti ini. Oke. Nah. Dari hasil ini. Sama. Dari hasilnya Z. Saya harus. Lakukan irisan. Sehingga. Mendapatkan ini. Nah. Ini. Sayangnya. Bagiannya. Saya langsung. Tulad. Bagian yang ada. Jadi. Seperti. Di. Video sebelumnya. Saya bisa loh. Tulis. Ulang. Integral nya. Seperti ini. Ini sah. Sah. Jawabannya ini. Benar. Tapi. Tetapinya. Nih. Kita gak suka nih. Ada lambang mini. Jadi. Kita harus ganti dulu. Ya. Kita harus ganti dulu. Caranya gimana. Ganti minum ini. Menjadi. Batas yang. Itu. Melihat. Nilai. Yang sama. Disini. Ya. 2 min Y nya. Harus sama. Dengan 1 min X. Nah. Nilai yang mana yang harus saya cari. Y atau X. Untuk melihatnya. Kalian cukup lihat. D siapa. Setelah. 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 Integral ini. D nya. D siapa. Ini kan D nya Y. Jadi. Saya harus cari nilai Y dulu. Ya. Jadi. Saya cari nilai Y. Y. Yang sedemikian. Ini nilainya sama. Saya dapat. Y nya sama dengan. 1 tambah X kuadrat. Nah. Dan. Karena X nya. Di antara. Min 1 dan 1. Kita bisa cek. Bahwa. 1 tambah X kuadrat. Itu. Beneran. Di antara. 0 sampai 2. Dalam arti. Dia benar-benar ada. Di dalam interval. Y nya ini loh. Ini kan 0 sampai 2 ini. Jadi. Benar-benar ada. Di tanaman. Kita gak usah. Takut. Ini perlu dicek ya. Ini perlu dicek. Ini perlu dicek. Bisa jadi. 1 tambah X kuadrat. Di luar. Intervalnya. Ini beneran harus. Nah. Karena D nya ada di tengah ini. Berarti. Kita cukup. Membagi. Interval. 0.2 ini. Dengan. Cara seperti ini. Kita harus bagi 2 wilayah. Seperti. Oke. Nah. Masalah yang ini. Saya ganti ya. Tulisannya. Jadi ini. Di selanjutnya. Untuk mempermudah saja. Oke. Nah. Kita sudah tahu. Batasannya. Kita harus bagi. Y. 0 sampai 1 tambah X kuadrat. Dan 1 tambah X kuadrat. Sampai 2. Nah. Dari sini. Kita harus mencari. Yang mana sih. Minimum yang terjadi. Tuh. Nah. Faktanya. Di sini. Minimum dari kedua ini. Adalah 1 minus X kuadrat. Nah. Yang ini. Minimumnya adalah 2. Dari fakta ini. Kita bisa tulis ulang. Yang tadinya jelek dalam bentuk. Sekarang kita bisa bongkar. Lebih luas. Jadi. Dua-duanya sah sih. Kalau menurut saya. Oke. Oke. Selanjutnya 2 ya. D, J, Z, D, X, K, D, Z, T, X, D, Y. Nah. Lumayan ya. Kita. Manfaatkan yang di satu. Ya. Di satu tadi kita sudah mendapatkan ini. Dan kita akan melakukan pertukaran dari Y, D, X, D, Y. Oke. Nah. Ini enaknya. Ini konsep. Jadi kita langsung. Simply change saja. Tukar saja. Ya. 1, 1, 0, 2. Jadi 0, 2, minus 1. Nah. Tapi. Untuk membuka minimum ini. Jadi berubah loh. Yang tadinya kita mencari nilai Y. Karena sekarang. Setelahnya X. Kita mencari nilai Y. Kita justru nyari nilai Y. Yang dimana nih. Mengibatkan kuadrat. Kita mendapatkan dua nilai. Ya. Akar Y, minus 1. Dan akar Y, minus 1 ini ada masalah lagi. Ya. Y kita. Intervalnya dari 0, sampai 2. Apakah ini terdefinisi di 0, sampai 2. Akar Y, minus 1. Akar Y, minus 1 itu enggak terdefinisi di 0, 1. Ya kan. Ini jadi akar negatif kan. Jadi kita harus bagi lagi nih. Interval 0, 2 jadi 0, 2. Untungnya di 0, 1. Kita bisa langsung meninjau. Oke. 1 min X kuadrat itu. Karena X nya di antara min 1. Itu pasti lebih kecil dari 1 dong. 1 ini bisa kalian tulis 2 min 1. Karena Y nya lebih kecil dari 1. Berarti min 1 nya lebih kecil daripada. Jadi kita tahu minimum ini adalah 1 min 1. Sehingga. Kita pisah dulu nih. 0, 2 jadi 0, 1, 1, 2. Yang dimana 0, 1 minimumnya sudah jelas 1. Nah sekarang kita baru meninjau ini. Dimana kita sudah tahu nilai yang samanya saat X sama kanan. Akar 1 atau negatifnya. Nah kalau di 1, 2 ya. Sekarang kita tinjau yang ini. Tulis ulang. Kalau y nya di 1, 2. Ya. Kita tahu. Min akar yang min 1. Yang tadi. 1 nilai X. Itu nilainya lebih gede daripada min 1. Dan ini sendiri lebih kecil daripada. Semua O ada di setengah-tengah mereka. Karena akar itu pasti nilainya positif. Oke. Jadi nilai tijauan tadi ada di dalam intervalnya X. Nah. Sehingga kita perlu bagi X yang ini min 1, 1 menjadi 3 bagian. Yaitu X yang diantara mereka. Satu sampai ini. X diantara ini sama dia. Sama ini. Ya. Untuk bagian ini. Ya. 2 min Y nya itu min 1. Kita tinggal tulis. Jadi. Sisanya. 1 min X kuadrat. Panjang. Kalau saya tulis lagi. Hasilnya. Yang ini tadi. D Y D Z D X. Kita tuker dulu. Urutannya. D Z D X D Y. Ya. Ya. Lalu Y nya harus dipisah 0, 1, 1, 2. Baru 1, 2 nya dipisah. Jadi. Ada 4 integral. Ada 4 wilayah integral. Di urutan D Z D X D Y. Jadi. Oke. Selanjutnya. D Y D Z D X. Ini mau diganti ke. D Y D X D Z. Saya akan pulang lagi dari posisi awal. Ya. Yang tadi. Map yang saya gambarkan di. Pertama. Kalau enggak. Kalau saya mulai dari posisi 2. Kalau sudah 4 integral tadi. Itu udah. Nopo sekali. Jadi. Saya mulai dari sini. Bukan. Berarti enggak bisa ya. Dari. Tapi. Berat aja. Oke. Dari sini ya. Kita D Z D X. Ke D X D Z. Tulis dulu Z nya. Lalu tulis dulu X nya. Z yang mau dibawa keluar ini. Oke. Cari maksimum yang ini. Lalu. Ganti. Cuma seperti ini. Lalu. Nah. Yang ini ya. Kita harus menyendirikan X. Nah. Dari sini. Kita punya X kuadrat. Itu lebih kecil daripada 1 N Z. Sehingga. Kasih pulang kita. Seperti ini. Ingat ya. Masih ada batas kirinya. Nah. Hasil ini. Kita harus. Iris dengan. Min 1 1. Nah. Kita peroleh dia. Sebetulnya Z nya. Di dalam. Misalnya. Lebih kecil daripada 1. Itu. Sehingga. Yang bagian ini. Oh. Sorry. Sorry. Lambangnya. Salah tulis. Salah tulis. Saya baru sadar. Saya baru sadar. Ini maksimum. Ini. Ini. Saya tau ya. Tadi. Di contoh-contoh. Sebelumnya. Yang keempatnya. Ada yang salah tulis juga. Eh. Atasnya. Minimum ya. Ini masih benar ya. Salah. Salah tulis. Salah tulis. Sorry. Ini maksimum. Ini. Jadi. Kita peroleh. Seperti ini. yang keempatnya kita sudah melakukan pertukaran dy dz dx jadi dy dx dz di contoh sebelumnya nah sekarang saya mau tukar dy dx ini jadi dx dy kebetulan intervalnya ini gak berurusan sama z itu konstan karena hanya konstan tinggal tukar aja urutan tambang oke ya kan enak kan ya lalu yang kelima urutan terakhir dx dz dy kita manfaatkan hasil di nomor 4 sekarang kita tinggal tukar dy dz jadi dz dy tulis dulu initial intervalnya dengan cara yang sama seperti tadi ini saya percepat saja maksimal maksimum kan ambil disini z nya apa lalu diiriskan ini minimum ya gak salah ya cuman yang contoh 3 tadi aja salah yang saya dapet oke nah ini bentuk terakhir tadi saya tukar sehingga sehingga kita dapet ini nah masalahnya yang kelima ini minimum ini juga saya belum bisa menentukan jadi saya harus cari dulu nilainya saat sama gimana nilainya apa yang harus saya cari ini cukup jelas saya harus cari nilai y kenapa jadi nilainya intenzial saya nyari nilai salah z dari bentuknya sendiri cukup kita dapet y nya 1 sehingga kita harus bagi intervalnya untuk y diantara 0,1 sama 0,2 nah kebetulan untuk 0,1 cukup jelas ya ini 2 dikurangin sesuatu yang lebih kecil dari 1 ini lebih gede daripada 1 jadi minimumnya jadi yang ini 2 dikurangin 1, sekian pasti lebih kecil dong daripada 1 jadi minimumnya 2,2 jadi hasilnya oke sudah beres contoh kedua semoga cukup jelas di contoh ketiga saya akan bahas di video selanjutnya di sini cukup panjang oke semikian dulu untuk kali ini saya baru-baru selamat menikmati